Assalamualaikum, kembali lagi di channel Eksakta Edukado Setelah sebelumnya kita membahas mengenai tipe persinyalan endokrin, parakrin, dan autokrin Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tipe persinyalan sinapti Atau dikenal dengan istilah sinaptic signaling Apa sih yang membedakan tipe ini dengan tipe persinyalan yang lainnya? Yuk kita bahas lebih lanjut Untuk mengingatnya dengan mudah, kita ambil dari kata sinaptiknya saja Pada tipe persinyalan ini, penghantaran molekul melibatkan daerah khusus yang disebut sinapsis Nah, di mana sih letak sinapsis tuh? Ini ya, sinapsis merupakan titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain Nah, jadi neuron ini akan berkomunikasi dengan sel targetnya Kayak berkomunikasi dengan neuron lain ataupun dengan sel otot melalui sinapsis ini Bagaimana caranya? Nih, caranya adalah neuron akan mensekresikan molekul yang disebut neurotransmitter Kemudian neurotransmitter ini akan berdifusi dan berikatan dengan reseptor yang berada pada sel target Dengan begitu, sel target dapat menerima sinyal yang dihantarkan oleh sel pensekresi sinyal Dalam hal ini, sel pensekresi sinyalnya adalah neuron Gimana? Mudah kan? Oh iya, untuk diketahui juga persinyalan sinaptik ini memainkan peranan sebagai pusat sensasi, memori, kognitif, dan pergerakan tubuh Nah, jadi itulah pembahasan singkat mengenai sinaptik signaling Gimana? Mudah kan? Semoga membuat manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, share, komen